Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Professional Indonesia sore hari ini saya ingin memperlihatkan sebuah modul dari loudspeaker management barangkali semua sudah mengenal ini, ini adalah modul dari Behringer Ultra Drive 2496 banyak yang tanya pak kalau saya mau beli bekas oke enggak? ini adalah salah satu modul yang sudah pernah kita modifikasi ya kalau dilihat nah itu loh tipe IC-nya kelihatan enggak? kayaknya harus saya taruh di sini deh enggak ntar di zoom dulu kelihatan enggak ini tipenya wah bisa eh ya Nah itu tipe IC-nya oh ini masih yang asli nih iya ini masih yang asli nih kayaknya ini ya betul ini yang belum pernah dimodifikasi ini tapi ini pernah diperbaiki sepertinya ya problemnya adalah kalau di di ini modul outputnya Behringer modul outputnya Behringer dan sering bermasalah di bagian ini terutama nah ini kan karatan akibat dari karatan ini dia akan mulai nembak nembak peletak peletek peletak peletek atau ada suara dengung brom gitu terus ya ini ini modulnya kemudian satu lagi yang sering bermasalah lagi itu adalah ini ini sebentar kabel pitanya terutama bagian ini karena kalau sudah termakan usia bagian ini akan jadi teroksidasi kalau sudah teroksidasi ini ya begitu juga antara nyambung dan enggak suaranya jadi kecil terdistorsi dan lain sebagainya kalau lihat dua kabel pita ini berarti yang satu ini adalah input dan output ke modul ini ini ada relay buat ISEBU kalau saya enggak salah ini relay ya sebab suaranya biasanya datangnya dari sini iya coil sedangkan kabel pita yang ini itu untuk komunikasi karena ini di depan persis itu ada RS-232 nya RS-232 di sini ya ini RS-232 dan ini untuk diparalel ke modul lain jadi saya paling suka sebenarnya DCX2496 karena modifikasinya mudah kebetulan input dan outputnya ini terpisah daripada mainboard modulnya tapi ya begini seringkali bermasalah di urusan karatan ini dan jalur-jalurnya jadi seperti itu kalau sudah seperti ini biasanya ya akhirnya ya itu tadi nembak tadi bisa dibersihkan bisa di solder uap ya solder uap ulang dicairkan lagi timah-timahnya sehingga dia bisa jalan lagi tapi kalau buat saya itu pekerjaan yang cukup rumit kalau sudah seperti ini kondisinya oh berarti ini saya dapat dari satu gereja di salah tiga yang komplain pak manajemennya mulai mati channel 1-2 dan suara nembak pertek 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 kebetulan saya sudah punya satu modul yang sudah dimodifikasi di rumah saya kirim ke sana eh ternyata saya pikir ini dulu yang sudah di racing ternyata ini modul standarnya ya Tuhan saya rugi lagi itulah ruginya jadi orang jujur orang jujur nggak punya duit jadi mendingan jadi tukang jualan aja bener gari kamu jualan kan kamu banyak duit gantiin orang tanggung jawab sama orang dulu jadi mudah-mudahan DCIKMU kemarin aman ya nggak kayak gini ya oh itu yang modulnya baru itu yang warna kuning kan modulnya warna kuning oke ini yang modulnya warna biru ini yang paling tua memang dan ini penyakit utamanya seringkali begini ya mudah-mudahan jadi kita sudah tahu penyakitnya dan oh iya satu lagi kenapa ini ini paling mudah dimodifikasi banyak-banyak di Jepang di Amerika ini dimodifikasi jadi ininya dirubah jadi inputnya AES-EBU outputnya pun bisa AES-EBU jadi ya itu yang menyenangkan dari modul ini seperti itu ya baik demikian pemirsa wajah saya tidak perlu tampil itu aja artisnya itu nah itu lagi lagi jongkok tuh loh ya ini udah lagi ngobok-ngobok speaker putih tuh entah mau diapain lagi terima kasih pemirsa sampai jumpa kembali salam sound profesional Indonesia sampai jumpa kembali terima kasih selamat menikmati